Polemik terkait bantuan langsung tunai juga terjadi di Asahan, Sumatera Utara. Puluhan warga yang tidak tercatat sebagai penerima bantuan menyegel kantor kepala desa. Puluhan warga Seapung Asahan, Sumatera Utara ini berbondong-bondong mendatangi kantor balai desa Seapung. Kedatangan warga yang didominasi ibu-ibu ini adalah bentuk protes kepada kepala desa yang dinilai tidak adil terkait pembagian bansos. Warga kesal karena nama mereka tidak tercatat sebagai penerima bantuan sosial dari Kemensos senilai 600 ribu rupiah. Kekesalan mereka semakin menjadi saat kepala desa tidak dapat menemui warga untuk mengklarifikasi sumber data. Warga pun akhirnya menyegel kantor desa. Salah seorang warga Aisyah mengaku tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Padahal dirinya sudah rentah dan merupakan warga yang kesulitan ekonomi. Jika tidak ada klarifikasi dari pemerintah daerah dan desa, warga mengancam akan kembali mendatangi kantor desa dan menggelar unjuk rasa. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, Ainyus, melaporkan.